Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang Dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan pegawai negeri maupun karyawan swasta Diketahui peredaran narkoba di Kota Tanjung Pinang telah tumbuh subur Banyak penyedaran narkoba dan pengguna narkoba yang telah tertangkap dari instansi penegak hukum Seperti Polres Tanjung Pinang dan TNI, yaitu Kodim 0315 Bintan Di tahun 2018 kami menangani 2 kasus yang cukup, ya kalau dibilang besar ada yang pasti kita menangani Yang pertama itu penyerahan dari Kodim ya, yaitu di bulan Agustus yang lalu Kalau tepatnya di bulan Agustus 2018, itu ada 2 permasalahan atau 2 kasus narkotika Yang sudah kita tangani dan yang pertama sudah selesai dengan barang bukti yang tidak terlalu banyak Tapi ada, yaitu 1 set alat isap sabu dan yang kedua 1 buah kaca yang di dalamnya berisikan kristal Darsono, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang mengatakan BNN Kota Tanjung Pinang melaksanakan 3 pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar pemberantasan, dan pilar rehabilitasi Darsono menambahkan, BNN Kota Tanjung Pinang lebih memprioritaskan sisi pencegahan dari semua lini Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan